Berkarir sebagai freelancer dapat memberikan benefit yang bagus sekali untuk kita Seperti bisa bekerja dari mana saja, dan bebas kapan aja Dan bahkan kita bisa menentukan harga jasa sesuai dengan keinginan kita Akan tetapi masih banyak yang gagal mendapatkan benefit tersebut dikarenakan hal berikut Hello people with the spirit of winning, pada kali ini kita akan membahas kesalahan freelancer Yang membuat mereka susah mendapatkan project freelance Well, yaitu adalah terlalu pasif ketika menghadapi proses interview Seorang klien akan lebih tertarik kepada mereka yang juga aktif dalam berkontribusi ide Karena faktanya bahwa klien tidak selamanya benar Dan mereka membutuhkan masukan-masukan terbaik dari kita sebagai profesional freelancer Klien sangat menghargai apabila freelancer dapat memberikan solusi lain untuk projectnya Karena dengan begitu, klien akan percaya bahwa kita benar-benar bersedia mengerjakan project mereka Kita bisa mulai dengan cara melakukan riset sederhana sebelum menghadiri sebuah interview Lalu kita memberikan beberapa pertanyaan untuk memvalidasi hasil riset kita sebelumnya Setelah itu, kita sampaikan kepada mereka bahwa ada beberapa poin yang bisa kita tingkatkan pada project tersebut Namun, jangan pernah memaksa bahwa mereka perlu mengikuti ide yang kita berikan Karena tujuan utamanya adalah ingin menunjukkan profesionalisme kita sebagai seorang freelancer Silahkan dicoba tips berikut dan kamu akan melihat hasil yang jauh lebih berbeda Well, seseorang yang lebih inisiatif akan mudah dipercaya oleh orang asing Terutama oleh calon klien kita Semoga tips ini bermanfaat untuk karir freelance kamu menjadi lebih baik lagi Oke, people with spirit opening, sampai jumpa pada video-video lainnya Thank you